5 rekomendasi HP Vivo dengan budget 1 jutaan Buat teman-teman yang bingung mau beli HP Vivo aja Dengan budget 1 jutaan, disini saya akan memberikan 5 rekomendasi untuk HP gamingnya Lanjut aja kita ke videonya dan ini adalah rekomendasi terbaik untuk tahun 2024 dan akhir tahun 2024 Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Vivo Y03T Salah satu rekomendasi pertama untuk HP Vivo gaming dengan harga 1 jutaan Oke mulai dari tampilannya keren banget teman-teman seperti ini Ada warna ini dan warna seperti hitam ke abu-abuan Jadi kita langsung aja ke fitur spesifikasinya secara lengkap Oke teman-teman ini spesifikasi Vivo Y03T Mulai dari layar teman-teman bisa lihat chipsetnya, prosesornya Oke RAM dan penyimpanan seperti ini Lalu kamera, yang depan itu 8MP, yang belakang megapiksel, yang depan 2MP Kualitas kameranya seperti itu Oke baterainya itu besar banget 5000 mAh Sistem operasinya sudah OS 12 berbasis Android 12 Konektivitasnya masih 4G Oke yang kedua ada Vivo Y19S Salah satu Vivo ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang bermain game dengan harga 1 jutaan Oke modelnya seperti ini bisa teman-teman lihat Ya tahan banting nih mulai dari iklannya ya Tetapi biasanya Vivo itu gak jauh dari realita Dan disini mulai dari harga 1 juta 500an lah Oke langsung aja kita ke fitur spesifikasi Vivo Y19S Oke ini sudah saya rangkum spesifikasi Vivo Y19S Ya teman-teman disini ada layarnya 6,53 inci Bisa teman-teman baca seperti ini Dan IPS ya LCD Rasio aspek 19.5.9 Jadi ini bisa teman-teman baca Dan ini sudah saya rangkum Chipsetnya ini yang penting buat bermain game sudah Mediatek Helio B65 Ya prosesornya seperti ini Wah jadi bermain game itu sangat keren lah Sangat baik RAM dan penyimpanannya RAMnya ada 4 sampai 6,3 ya Kita ada 2 versi mungkin Jadi storenya atau ROMnya itu 64,124 Jadi teman-teman bisa memandikan aja Kamera belakangnya itu 16 Dan kamera depannya itu sekitar 8 ya 8MP Dan 2MP sensor Betul-betul seperti AI Wah ini keren Wah ini kamera depannya 16MP Baterainya 5000mAh 18W pascarni Sistem operasinya masih pantas O9 Jadi ini masih bisa lah Kalau itu di harga 1 jutaan Koneksinya Ini ya 4G ya Wi-Fi Oke desainnya seperti itu Bisa teman-teman paca warnanya Bristik bubble dan split white Yang ketiga ada Vivo Y18 Salah satu rekomendasi buat teman-teman yang ingin membeli dengan harga 1 jutaan ya Jadi itu fiturnya ini teman-teman sangat keren banget Menurut saya untuk bermain game Sudah RAMnya itu 6 tambah 6 ya Dan dropnya itu 128MB Kameranya itu 50MP Dan baterainya itu 5000mAh Ditambah lagi Ditambah lagi Ini nya ya 15MP fast chargingnya Jadi fitur yang diberikan oleh Vivo Y18 ini sudah matang banget untuk kamu bermain game Oke ini adalah salah satu tampilan dari apanya gitu Apanya Desainnya Terus ini modif desainnya seperti ini Nah cakap banget lah Lalu disini untuk kombinasi cerah dari layarnya LCD Sudah memiliki 90Hz Red-press rednya teman-teman Dan sampingnya ini keren banget lah Sekelas dari Vivo Y18 Oke Dan penyimpanannya pun besar 128GB Dan ini untuk RAMnya tadi sudah saya sebutkan Setelah itu baterainya 5000mAh Oke sudah ada fitur NFC Dan fingerprintnya di bagian home dari layar Oke suara dinamis 150% audio poster Sudah IP54 Dia kena tahan air dan debu Oke sudah menjamin 3 tahun proteksi baterai Wow Jadi tidak perlu takut jatuh teman-teman Tahan dalam keadaan ekstrim Ya jadi fiturnya keren lah Dan melihat kameranya bagus banget Dan fotonya pun keren Apakah ini iklan atau enggak Ya gue gak tau juga ya Ya sudah memiliki Android 14 Jadi ini adalah salah satu fitur yang dibuat oleh Set Vivo yang bisa kamu buat untuk bermain game Selanjutnya ada Vivo Y03 ya Bukan Y03T Rekomendasi buat teman-teman ingin bermain game lah Vivo Y03T Sudah memiliki 4GB dan 4GB RAM 8GB RAM sudah IP54an AF 3 tahun proteksi baterai Jadi salah satu fitur yang disediakan oleh Vivo Y03i Eh Y03 yang bisa teman-teman ambil Dengan harga Rp 1 jutaan Itu sudah worth it Jadi mulai dari tampilannya keren Dan disini sudah dilengkapi dengan prosesor yang begitu lengkap Oke kita lihat dulu di bagian ini Ada 4GB RAM nya Dan juga 5000 baterai nya Ini cukup keren lah Menurut saya ya teman-teman Sekelas dari HP 1 jutaan Khususnya untuk HP 1 jutaan Wah kameranya ini 13GB XL Bagian Belakang ya Oke Dan bagian tempatnya itu Jadi gak apa-apalah Karena untuk HP 1 jutaan Gamping itu Bisa kamu Ya Meliharkan aja Jadi keren lah untuk Vivo Y03i Selanjutnya Terakhir adalah Vivo Y17s Salah satu HP Vivo yang saya rekomendasikan untuk bermain game Yang harganya di 1 jutaan lebih Jadi disini sudah memiliki 6GB RAM Ya tambah 6.50GB kamera Jadi untuk performa nya langsung aja ya teman-teman Kita langsung aja ke performa nya Disini kita lihat performa nya ini Memory poster nya itu 6 ya Lalu untuk RAM nya Kita lihat seperti itu Setelah itu disini Sudah Ancudu ya teman-teman 3.50GB kamera Dan Helio G85 Gaming Processor Sebuah jenis yang punya tempatan besar Memberikan pengalaman penggunaan Oke Ya Nilai Ancudu nya seperti ini Baterai nya ini sudah 5000 mAh Cukup untuk bermain game seharian Tapi janganlah ya nanti rusak mata Ya keren lah Kita mulai dari OS nya OS nya ini Sudah Mereka baru lah ya teman-teman Oke ada Ya keren Sudah Android 13 Kalau kameranya ini jangan ditanya lagi Oke itu ya 5 rekomendasi Buat teman-teman yang ingin beli HP Vivo Yang layak Buat lain tahun 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya